Seperti kursi yang terbuat dari kayu jati hutan Jabara Kita tuh dibentuk, dipoles Biar cantik, biar apa kamu tau Nih, Nih Buat jadi tempat duduk laki-laki Betapa bersyukurnya saya bisa mendapat kepercayaan untuk memerankan Kartini dalam proyek ini Dari membuka hati yang paling dalem, saya bener-bener bersyukur banget dapetin kesempatan ini Karena sebelum saya mendapatkan proyek ini, saya selalu merasa saya punya kepedulian yang sangat besar terhadap bagaimana peran perempuan dalam kemajuan sebuah bangsa Saya dari dulu tuh kayak punya intuisi gitu bahwa Walaupun dalam kontrasnya situasi sekarang, kondisi perempuan yang termarginalkan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Hanung Sebenernya justru yang ironis, saya sadar bahwa kaum perempuan dalam sebuah bangsa itu justru menentukan maju atau tidaknya bangsa tersebut Saya juga seorang putri dari seorang ibu yang sangat pekerja keras dan survival gitu ya Dan ketangguhan ibu saya dalam menjalani hidupnya banyak menginspirasi saya sebagai seorang anak perempuan Dan tiba-tiba saya alhamdulillah banget mendapatkan kesempatan ini dalam karir saya untuk memerankan karir Dan saya merasa bersyukur banget, kok ya jodoh gitu loh, maksudnya kok ya saya alhamdulillah dapat ini Jadi saya merasa bersyukur banget, terus tibalah saya di saat ini dimana saya harus mempersiapkan diri untuk memerankan peran besar ini, karti ini Seorang sosok yang sangat high profile dalam dunia feminisme dan emosipasi Akan menjadi suatu yang memalukan kalau saya tidak bisa memerankan dengan baik Dan akan menjadi hal yang sangat memalukan kalau saya tidak bisa mempersiapkan diri saya sebagai aktor dengan baik untuk bisa memerankan Terima kasih telah menonton!